Intro Jumpa lagi bersama saya Kak Putra dan juga Saya Bunda Askar Ayunda Di kesempatan kali ini kita akan membahas top request para subscriber Yaitu koneksi asmara dari Pak Hyung Sik dan Han Hyo Jo ya teman-teman Jadi banyak sekali bun disini menjadi top request nomor 1 nih Yang merequest kedua pasangan ini ya Masih dengan pertanyaan koneksi asmara Iya bagaimana kemistri dia di drama Apakah ini akan dibawa ke dunia nyata Seperti itu Iya seperti yang lain-lainnya Sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe di channel ini Dan juga like video ini Karena subscribe kalian bisa mendukung kita untuk semakin sering membuat video Dan membacakan tarat-tarat request dari kalian Seperti itu bun ya Dan info lagi Kita akan sering mengupload video hari Sabtu dan Minggu ya bun ya Jadi jangan Jangan sampai kelewatan Dan makanya jangan lupa subscribe Seperti itu Tanpa berlama-lama lagi bun ya Baik Kak Putra kita sebelum kita lihat bagaimana koneksi asmara mereka berdua Alangkah baiknya kita baca profil mereka Baik Yang pertama inilah idola para wanita tentunya ya Yaitu Pak Hyung Sik ya Ini kelahiran 16 November tahun 1991 ya Masih muda sekali Benar sekali Dan bersodiaknya yaitu Scorpio Scorpio Pak Hyung Sik Sodiaknya Scorpio Benar Bagaimana dengan Han Hyo Jo ya Han Hyo Jo ini juga Banyak sekali membintangi drama-drama Korea Yang cukup terkenal ya Yang sekarang ini kan bareng Pak Hyung Sik judulnya happiness ya Dan sebelumnya banyak sekali video drama Koreanya ya Sobat subscriber sudah menonton Ya pastinya Makanya mereka merequest ya Seperti itu Han Hyo Jo Lahir tahun 22 Februari Tahun 1987 87 Selisih Dan dia adalah aktris dari Korea Selatan tentunya Yang bersodiak pisces Oh pisces Elemen air Dan Scorpio juga elemennya sama Air Sama Iya air Baik Baik tanpa berlama-lama lagi Kita akan lihat tarot reading dari Pak Hyung Sik dan Han Hyo Jo Seperti biasa sebelum kita mulai sesi tarot reading Video ini dipersembahkan oleh minyak emas Minyak obat tradisional asli Bali ya Yang diwariskan oleh leluhur kita asli Indonesia Dan merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia asli Bali Jadi minyak emas ini adalah digunakan untuk mencegah penyakit Menyembuhkan dan menambah tenaga dan juga menambah metabolisme dalam tubuh kita Jadi jangan lupa gunakan minyak emas Ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi tarot reading ya bun ya Benar Kita langsung saja ingin melihat bagaimana koneksi asmara dari Han Hyo Jo dan Pak Hyung Sik Jadi bunda akan shuffle dulu seperti biasa ya Kak Putra ya Bagaimana koneksi asmara dari Pak Hyung Sik dan Han Hyo Jo Jadi ini kartunya untuk Pak Hyung Sik dan Hyo Jo Bunda akan buka kartunya untuk Pak Hyung Sik Di sini diwakili oleh simbol pendeta wanita Pak Hyung Sik ini adalah sosok yang religi Atau religius ya Jadi dia ini walaupun istilahnya itu Dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak pekerjaan Namun dia masih menjunjung tinggi rasa dirinya ini rasa kedekatannya dengan sang ilahi Jadi walaupun sibuk tapi dia tetap sosok yang punya jiwa kepekaan batin yang sangat kuat ini Apalagi dia ini sosok Scorpio Jadi sosok Scorpio ini adalah bagaimana dia mempunyai mata batin yang kuat Ini yang bisa Bunda terjemahkan dari kartu yang pertama ini Nah di sini masih belum ada hal yang membahas tentang koneksi asmara ya Karena masih kartu yang pertama Bagaimana dengan kartu yang kedua Ada kartu The Devil The Devil ya Ya setan The Devil ini sangat berseberangan ya dengan kartu yang pertama Yang pertama pendeta wanita Ini ibaratnya kuasa terang gitu ilahi Kemudian yang ini adalah kuasa kegelapan Jadi dua kartu ini bisa disimpulkan bahwa Kadang-kadang emosi emosinya labil Ya jadi tingkat emosinya ini kadang-kadang dia baik Kadang-kadang dia tiba-tiba moodnya bad mood gitu Jadi hilang mood gitu Jadi ini bisa diseimbangkan lagi seharusnya ini Kalau dua kartu ini menyimpulkan seperti itu Kak Putra Nah bagaimana kartu yang ketiga untuk Pak Hyungsik Hyungsik disini ada lima piala Lima piala Lima piala ini adalah bagaimana kepribadian dia Bila dia mengejar sesuatu atau keinginan Yang bisa bunda sampaikan seperti itu Jadi bila kita kaitkan dengan asmara Kartu ini sama sekali mengartikan bagaimana perasaan yang gundah Jadi dia ini juga pernah mengalami rasa kekecewaan Jadi saat ini untuk Hyungsik ini sedang mengalami rasa kekecewaan Tentunya dalam hal asmara Jadi kalau rasa kecewa tentang asmara ini masih ada dalam hati Untuk Hyungsik ini maka di tahun ini terutama Atau dikoneksikan dengan Hyujo Ini sepertinya di kartu ini tidak ada pesan Belum nampak pesannya Karena dia punya rasa kecewa dalam dirinya sendiri mengenai masalah asmara Nah bagaimana dengan Hyujo sendiri ya Di kartu yang pertama ini simbolnya bumi Ada kartu bumi ya yang muncul Kartu bumi ya The World ya Kak Putra Jadi kartu bumi ini bisa diartikan bahwa Untuk Hyujo sendiri Dia lebih terbuka Lebih bisa menerima Siapapun yang dekat dengan dirinya Ini lebih terbuka karakternya Dia karakternya Pisces Open ya Kak Putra Jadi dia lebih open Lebih terbuka Dan di kartu yang kedua Apakah ada kaitan atau koneksinya ada Di sini kereta perang Kereta perang Ini bisa diartikan bila Dalam kedekatannya ini Masih berurusan dengan karir Namun untuk Hyujo Ini dia lebih membimbing Jadi dia lebih membimbing Daripada Yung Sik ya Jadi dia ini Hyujo ini sosok yang Bisa diajak Bisa diajak curhat Biasa bisa diajak curhat Namun untuk Hyujo sendiri tertutup Jadi tertutup Walaupun dari Hyujo ini Berusaha membuka diri Seperti tadi open Namun untuk Hyujo sendiri dia tidak Tidak mau terbuka Begitu ya Jadi kartu yang ketiga Di sini ada Sang Raja Nah Sang Raja ini Mengartikan bagaimana Karakter Jadi sosok dari Hyujo ini Sosok yang Punya karakter Bijaksana Jadi kalau dihubungkan Seperti ini Walaupun banyak yang penasaran Dengan mereka berdua Namun ternyata Di sini Yung Sik lebih tertutup Orangnya masih tertutup ya Ya masih tertutup ya Jadi Dia masih punya Beban atau persoalan Dalam dirinya sendiri Benar Jadi kesimpulannya Dua kartu berikutnya Ada Raja Tongkat Dan pengadilan akhir ya Nah jadi untuk Yung Sik Di sini Bagaimana Ada Ratu Tongkat Ratu Tongkat Ini masih mengenai Ketidakstabilan Cara berpikir Ataupun emosi Emosi Ya Cara mengendalikan emosinya Ini masih perlu Makanya di sini Tadi ada kartu yang pertama Pendeta Wanita Ini Sosok sebetulnya Sosok yang religi Nah Namun Cara mengelolanya Ini masih belum Bisa stabil Karena Bila ada godaan Dia masih belum bisa Menetralkan Begitu ya Kak Putra Jadi untuk kartu Yang terakhir Dari Hujo Di sini Pengadilan akhir Pengadilan akhir Di sini rupanya Ini Ini tidak ada Koneksi Mengarah kepada Mereka berdua Untuk bersatu Asmara Ya seperti itu Kesimpulan dari Tarot reading Untuk mereka berdua Di Video kali ini Jadi untuk Huyung Sik Kesimpulannya masih Sepertinya masih Healing Atau memperbaiki diri Nah memperbaiki diri Memperbaiki diri Sangat tepat sekali Kak Putra Untuk Huyung Sik Dan Hujo Hujo sendiri Dia Terbuka Dan dia Sebagai orang Yang sangat bijak Bisa Membuat orang lain Atau orang yang di dekatnya Itu nyaman Nyaman Dan mungkin juga Mereka ini Sering komunikasi Namun sebagai Hujo di sini Tepatnya sebagai Kakak Seperti itu ya Ya Yang sering Menasehati Atau memotivasi Huyung Sik Seperti itu Ya Seperti itu Karena belum Terbuka ya Di sini Jadi seperti itu Kak Putra Baik Baik teman-teman Itu tadi tarot reading Dari Pak Huyung Sik Dan Han Hujo ya Jadi Seperti yang tadi Udah diungkapkan Semoga puas Untuk jawaban kalian Bagaimana Yang masih penasaran Mungkin kita bikin Part 2 lagi Ya Ini butuh waktu Butuh proses Beberapa minggu lagi Bisa kita lihat lagi Apakah buat Huyung Sik sendiri Mau terbuka atau tidak Nantinya Buat kalian yang masih penasaran Silahkan komen Kalau memang Diperlukan ada part 2 nya Sebelum itu Tetaplah kalian subscribe Like dan share video ini Jika kalian suka Dan jika kalian tidak suka Silahkan di dislike Tidak apa-apa Dan Karena subscribe itu Bisa mendukung kita Bun ya Sangat benar Memberi semangat kepada kita Bisa hadir di hadapan Teman-teman semua Iya Dan juga Buat kalian Karena disini kita Tidak membuka kehidupan artis Juga bun ya Buat kalian sendiri Yang sedang mengalami Masalah asmara Cinta dan pekerjaan Kalian bisa ingin Konsultasi pribadi Silahkan Kontakt kita di nomor Whatsapp Di bawah ini ya Ya Bila ada Persoalan-persoalan Pribadi Iya Dan kita akhiri Sesi Tarot Reading Koneksi Asmara Kali ini Sampai jumpa Dan Salam Sampai jumpa Lupa Slums Lupa Del Engst κ Sampai jumpa Lupa Sampai jumpa Nuk